Pantai Indah dan Tenang di Sumba Barat Sumba Barat memiliki sejumlah pantai yang menjadi tujuan dan daya tarik bagi sektor pariwisatanya. Salah satunya adalah Pantai Marosi. Pantai ini terletak di Kecamatan Lamboya. Anda tak perlu waktu lama untuk menempuh perjalanan dari Waikabubak menuju lokasi. Cukup melakukan perjalanan darat selama lebih kurang satu jam saja. Bahkan Anda juga tidak dikenalkan biaya retribusi saat memasuki wilayah pantai ini. Pantai Marosi adalah pantai yang benar-benar sepi pengunjung. Ini adalah tempat rekomendat bagi kalian yang ingin menghilangkan kejenuhan dari lelahnya beraktifitas. Keindahan yang belum terlalu banyak dijamah oleh orang-orang. Tentunya menjadi sebuah nilai lebih bagi Marosi. Bahkan dalam kondisi teramainya pantai ini masih bisa dinikmati secara tenang dan nyaman. Untuk panorama tentu saja tidak usah diragukan lagi. Seperti di pantai lainnya di Sumba Barat, ombak di Marosi pun lumayan besar. Pada bulan Mei sampai September, para peselancar banyak yang berkunjung. Tak hanya yang berasal dari dalam. Wisatawan yang berasal dari luar negeri pun sudah mulai melirik tempat ini. Menariknya saat air surut Anda dapat melihat formasi batuan unik yang biasanya tertutup di bawah permukaan laut. Pasir putih nan bersih dan air lautnya yang biru juga jadi daya tarik tersendiri. Saat terpapar sinar matahari, pasir putihnya akan sekilas berwarna merah muda. Butiran pasirnya juga lebih besar. Bak hamparan merica di sepanjang garis pantai. Keunikan lainnya di sini adalah adanya beberapa spot yang memiliki pasir yang tidak padat. Pengunjung bisa merasakan sensasi terperok ke dalam pasir. Pantai ini juga memiliki satu bukit kecil di tengah laut. Ombak mengitari dari sisi kanan dan kiri bukit tersebut. Dari kejauhan akan terlihat berkabut karena percikan air laut. Hutan bakau juga menambah kasiriannya. Apalagi ditambah dengan beberapa spesies burung berhabitat di sana.